Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kebumen mentasorufkan atau menyerahkan Zakat Infak dan Sodako Triwulan 2 Rayon 2 Tahun 2019, Kamis 27 Juni 2019, di Pendopo Balai Desa Jatimalang, Kecamatan Kelirong. Pentasorufan kali ini diperuntukkan bagi para penerima di wilayah Kecamatan Kelirong, Petanahan, Puring, Seruang, Karanganyar, dan Karanggayam. Ketua Basnas Kabupaten Kebumen, Dr. Hewan Jatmiko menjelaskan, pentasorufan tahap 2 Tahun 2019 sebesar Rp806.688.000 dengan rincian untuk fakir dan miskin bantuan tunai diberikan kepada 595 penerima, bedah rumah 6 penerima, dan kesehatan sejumlah Rp75.000.000.000. Sementara Sabilila Perorangan 595 penerima, Sabilila Lembaga Rp30.000.000.000. Bantuan 2 penerima, Penunjang Pendidikan 11 penerima, Penunjang Kesehatan 12 penerima, Santunan Anak Yatim 303 penerima, Bantuan Paket Sembako Tukang Becak 150 penerima, Bantuan Bencana di Sentuni Papua sebesar Rp5.000.000.000.000. Bergulir 19 penerima, dan biaya Penunjang Pendidikan Anak SDMI kurang mampu di Korwil Pendidikan di 6 kecamatan, 960 penerima. Kemudian untuk usulan alat bantu kesehatan, yakni kursi roda sebanyak 25 orang, kerup 4 orang, walker 7 orang, alat dengar 26 orang, tongkat kaki 3 sebanyak 5 orang, dan kaki palsu 1 orang. Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2018, Basnas Kebumen telah berhasil mengumpulkan zakat dari Muzaki dan infak dari Munfik, baik UPZ Lembaga, Perorangan, maupun dari UPZ Desa, sebesar Rp6.706.443.711 dari target Rp6.000.000.000. Dari pendapatan tersebut berhasil ditasorufkan kepada ASNAF yang berhak melalui program-program Basnas sebesar Rp6.643.870.000 atau 99 persen. Adapun khusus UPZ Desa, melalui zakat pertanian telah berhasil memperoleh ZIS dari tahun 2017 hingga pertengahan 2019, total Rp674.988.392. Untuk pertengahan tahun 2019, sebesar Rp122.942.000. Sementara itu, Bupati dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh SAB Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Suwedi, mengajak seluruh masyarakat untuk terus berbagi, mengembangkan mental kaya, mental bahagia ketika memberi atau berbagi. Dan mudah-mudahan dengan demikian akan dikayakan oleh Allah SWT. Mari menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dari Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.